Kalau kita begini terus, perusahaan kita akan mengalami kerugian. Kamu harus cepatnya membuat surat pengunduran diri. Kecewa berat pada saat itu. Kok malah pengalaman-pengalaman dan kegagalan-kegagalan ini yang saya alami. Kebencian yang saya punya tuh terhadap orang-orang yang menyakiti saya tuh makin lama makin besar gitu. Halo saudaraku, apa kabar? Nah, di solusi kali ini kita akan membahas tentang pengampunan dan sakit hati. Karena sebenarnya sakit hati dan pengampunan itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Karena hal-hal yang menimbulkan sakit hati dan dampak-dampaknya pun hanya bisa diselesaikan melalui pengampunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ibu Natalia Ibu Natalia ini juga memiliki pengalaman seputar sakit hati dan pengampunan ya Bu ya? Panggil Nenny aja. Oh, Natalia Nenny jadi panggil Nenny ya Bu ya. Oke. Ibu Nenny apa kabar? Baik Kak Yeli. Baik. Bu, boleh tahu gak sekarang kegiatannya apa? Kalau saya sekarang murni Ibu Rumah Tangga. Oh, murni Ibu Rumah Tangga. Oke, tapi sebelum itu? Sebelum itu kerja ya. Sebelum itu sepat kerja ya Bu ya? Oke, untuk sebelum kita berbincang-bincang lebih, kita akan menyaksikan juga ya Bu ya sekilas sayangan kesaksian dari Ibu yang pernah dishooting oleh tim solusi. Halo. Nenny, kamu tolong ke keruangan saya. Ya. Begini, Nenny. Kenapa kamu memberikan data informasi yang salah? Kalau kita begini terus, perusahaan kita akan mengalami kerugian. Kamu harus cepatnya membuat surat pengunduran diri. Oke Bu, nah dari cuplikan yang kita lihat ya, itu baru sebagian cuplikan itu bisa terlihat bahwa sepertinya hubungan Ibu dengan bos, mantan bos Ibu itu kurang baik ya? Iya, benar. Boleh ceritain gak Bu, karena apa bisa seperti itu? Memang pada saat itu ada, seingat saya ada konflik di kantor gitu, dan ada sesuatu yang kurang mengenakan gitu ya. Jadi pada saat itu bos saya bilang bahwa karena beberapa hal ya kamu mesti di-demosi gitu. Dan saya merasa disitu ada ketidakadilan lah, kayak begitu. Di situ, itu yang akhirnya ada konflik ya, antara saya dan bos saya, kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya masalahnya itu hanya dengan mantan bos ya, dari sisi lainnya dari segi pekerjaan yang Ibu kerjakan, atau misalnya teman, lingkungan itu, mas sebenarnya baik-baik aja ya? Kalau dari video yang tadi ya memang kurang lebih permasalahannya itu banyak hal sih, banyak hal yang jadi pemicunya gitu ya. Sehingga akhirnya saya mengalami istilahnya depresi ya, tapi itu hanya trigger aja gitu. Sebetulnya ya masalahnya itu bukan hanya di kantor saja, tapi sebelum-sebelumnya itu udah ada gitu. Oh, nah iya betul Ibu kan katanya mengalami anxiety disorder ya Bu ya. Jadi anxiety disorder itu tuh, gak hanya dari kekecewaan terhadap mantan bos, tapi ada hal lain juga. Iya, betul Kak Yeli. Hal lainnya apa Bu? Betulnya anxiety disorder itu kan kayak cemas berlebihan gitu kan ya, kayak ketakutan. Terus ada perasaan, apa namanya, gak nyaman. Entah disebabkan oleh apa gitu ya. Jadi kita kayak resah, tapi gak tau kenapa nih gitu. Ibu pun gak tau kenapa. Saya juga gak tau kenapa gitu, sampai terjadi seperti itu. Sebetulnya tuh kalau saya telusuri-telusuri ke belakang gitu ya, kenapa sih kok bisa sampai seperti itu gitu kan. Jadi rupanya tuh Tuhan tuh baik banget ya. Jadi Tuhan tuh kayak mengingetin saya gitu. Kenapa sih kamu mengalami hal ini? Ternyata saya sering menumpuk kesalahan dan juga amarah terhadap orang lain ya. Itu mungkin saya gak sadar tuh. Saya bawa dari sekolah dulu, waktu saya mungkin dimarahin guru ya. Atau mungkin waktu saya ada masalah dengan teman sekolah, dimarahin orang tua, atau macam-macam gitu ya. Itu rupanya saya repress. Saya pendam, gak sadar bahwa itu udah masuk ke bawah sadar saya gitu. Nah setelah sedemikian, banyaknya itu seperti, apa ya, kayak sampah gak dibuang-buang itu gimana sih? Iya, udah numpuk ya. Nah itu udah kebayang bau banget gitu kan. Itu adalah puncaknya yang di video tadi itu. Akhirnya sampai memutuskan untuk resign ya, mengundurkan diri. Dan setelah ibu akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan itu, apakah keadaan menjadi semakin baik? Iya, jadi setelah akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri gitu ya, saya merasa, oh ya saya juga bisa kok dapet kerja yang lain gitu kan. Yang masih, istilahnya masih sombong nih gitu, masih arogan. Tapi Tuhan ajar saya di situ gitu, bahwa tidak menjadi lebih baik gitu. Tidak lebih baik? Tidak menjadi lebih baik. Bahkan pada saat saya mengundurkan diri itu, ya barulah, baru kelihatan gitu lah. Maksudnya baru keluar tuh gejala-gejalanya depresi itu. Dan kalau misalnya kilas balik kan, sepertinya kan yang bikin stres banget waktu itu, titik baliknya kan ibu depresi, anxiety disorder itu setelah mengalami yang mengundurkan diri dari perusahaan. Padahal sebelumnya tuh semakin itu udah ketumpuk ya, woyah, intinya gitu ya. Jadi pada saat saya mengundurkan diri dari kantor itu, saya belum depresi tuh. Oh belum? Belum. Belum. Nanti begitu saya udah mengundurkan diri, lalu di rumah tuh mulailah timbul suatu kegelisahan gitu kan. Kenapa nih gitu kok keringat dingin, terus perut keram itu saya pikir kan ya penyakit biasa gitu lah ya. Kayak kecapean, jangan-jangan darah rendah, kayak gitu. Saya pikir gitu. Ternyata itu adalah awal-awal gejala panic attack itu. Kecewaan, panic attack. Iya. Oke, nah sebelum lanjut kita saksikan cuplikan video lagi yang selanjutnya ya. Halo, Jem. Apa benar ibu sudah tidak kerja di kantor kita? Iya, Jem. Aku udah ngirim suruh pengunduran diriku. Iya. Benci banget tuh sama bos inting itu. Mudah-mudahan ibu dapat tempat kerja yang lebih baik. Yowes, nanti lanjut lagi ya. Mah, apa mama gak capek dan bosen? Cerita itu terus ke semua orang. Kok papa yang sewo toh? Orang temen-temen mama aja baik-baik aja. Saya ingin orang lain semua tuh di sekitar saya tuh merasakan bahwa saya tuh paling menderita loh. Kebencian yang saya punya tuh terhadap orang-orang yang menyakiti saya tuh makin lama makin besar gitu. Lagi berjalan-jalan nih asik-asik. Tiba-tiba saya merasa keringet dingin. Tangan saya berubah jadi dingin, begitu juga terlepak kaki. Dinding-dinding mal itu makin lama makin menyempit sepertinya mau menghimpit saya gitu. Saya sepertinya gak bisa keluar. Perjalanan mau menuju pintu keluar itu saya juga kesusahan, panik. Melihat orang banyak saya panik. Ibu mau nanya itu yang peristiwa yang tadi yang belanja di mall itu, itu perdana ibu mengalami panik attack di situ? Iya. Itu pertama kali banget ngerasain di situ? Betul. Boleh dijelasin gak apa? Gimana sih waktu itu rasanya tiba-tiba ngerasain hal-hal yang belum pernah dirasain? Itu serem banget sih kayak keringet dingin terus perut kok kayak keram gitu. Saya memang punya darah rendah sih, jadi saya pikir itu darah rendah biasa lah gitu lagi mau muntah-muntah atau bagaimana. Nanti kalau habis dipijetin, habis minum obat juga sembuh gitu kan. Tapi ya itu tadi, kok tiba-tiba saya gak bisa nemuin jalan keluar, jalan keluar dari mall itu. Padahal itu kan mall udah sering saya kunjungin kan. Udah tau lah, ini kayak panik gitu loh, ini pintunya dimana ya pintunya. Kayak gitu dan kayak gak bisa nafas. Itu dia, tanda-tandanya itu gak bisa nafas, terus keringet dingin, terus kayak sesek ya, kayak sesek gitu. Waktu itu akhirnya minta bantuan, sampai minta bantuan satpam ya? Iya, betul. Polisi. Jadi ada pos polisi di blok M waktu itu. Nah itu saya langsung lari ke situ. Langsung lari ke situ minta bantuan karena saya udah, istilahnya udah panik gak tau nih mau naik apa pulang. Itu sampai saya gak bisa mikir. Anak juga masih kecil ya? Anak waktu umur 7 tahun. Dan akhirnya dibawa ke rumah untuk istirahat kan? Iya. Artinya untuk pemulihan. Dan waktu itu saat di rumah akhirnya gimana Bu? Iya, saya pikir juga awalnya biasa aja. Nanti kalau habis dibawa tidur, saya juga sehat lagi seperti biasa. Saya kan punya darah rendah ya. Nah tetapi setelah kejadian yang perdana itu, serangan yang perdana itu yang saya sendiri gak tau. Namanya panik attack, saya gak tau. Lalu malamnya saya mulai udah dipijetin, udah dikasih minyak gitu ya. Kok gak baik-baik? Gak semakin membaik. Malah semakin saya gak bisa tidur, semakin saya gelisah gitu. Setiap malam ya Bu? Akhirnya malam malam berikutnya begitu. Berapa lama? Kira-kira saya mengalami hal itu ya. Sampai sembuh ya, 6 bulan. 6 bulan? Hampir setiap hari gelisah banget, panik banget. Jadi seminggu pertama itu udah kayak zombie ya. Sekarang saya kan gak kurang tidur dong. Malam kan udah otomatis gak tidur ya kan. Sampai gak makan juga Bu? Bukan gak makan sama sekali sih. Kayak aduh males banget makan gitu loh. Setelah makan kayak udah gak niat hidup. Kayak gimana sih? Itu yang dipikiran apa Bu? Kosong. Oh sebenernya kosong? Kosong. Kayak apa ya? Kayak gak bergairah. Gak bergairah. Jadi kayak apa sih ini kayak orang. Untuk apa? Aku hidup gitu-gitu ada pertanyaannya gitu? Enggak sih. Cuman kayak moodnya swing banget. Nanti sedih banget tiba-tiba. Moodnya swing. Tapi gak tau penyebabnya apa. Iya. Sampai adik saya itu kan psikolog ya. Saya tanya mendekat apa ya? Kayak gini. Dan dia mendiagnosanya itu saya trauma paska melahirkan. Padahal itu saya udah anak saya yang terkecil tuh tiga tahun. Wah udah tiga tahun masih trauma juga? Iya bisa jadi mbak begini-begin. Ternyata salah. Bukan itu. Sebenernya anxiety disorder itu ya? Itu juga saya baru tau beberapa bulan istilah itu ya. Oke oke. Nah sebelum lanjut lagi kita coba saksikan lagi cuplikan berikut. Lalu pada malam harinya saya gak bisa tidur. Saya ketakutan luar biasa. Sepertinya rumah itu akan menghimpit saya. Lalu saya lari keluar dari kamar. Saya lari keluar ke pintu luar rumah. Di situ malah saya lebih panik lagi. Saya masuk lagi. Dan itu orang-orang pada tidur semua. Saya mulai ketakutan. Dan itu terjadi selama beberapa minggu. Setiap malam tuh saya mengalami serangan. Dan saya seperti mayat hidup. Padahal itu diserangnya aja sebenernya gak ada kata-kata tertentu atau apa. Hanya ngeblank aja gitu ya. Cuman rasanya. Kayak gak apa ya. Kayak gak semangat untuk ngapa-ngapain gitu loh. Ngapa-ngapain. Dan sampai menyakiti diri ya bu ya. Betulnya sih gini kak. Bukan menyakiti diri ya. Jadi itu kan kayak orang deg-degan ya. Kayak jantung tuh berdebar lebih cepat. Itu gejala-gejala yang dialamin. Terus kita sesek nafas. Perutnya keram. Tangannya dingin. Semua keringat dingin. Nah untuk bisa keluar dari jantung berdebar. Terus kayak ketakutan gitu gimana caranya? Ya dialihin dong. Dialihinnya gimana? Ya ambil apa kayak dicubit-cubit gitu. Oh untuk melampiaskan ya? Untuk mengalihkan. Mengalihkan. Untuk mengalihkan supaya kita gak fokus ke ketakutan itu gitu. Jadi kayak saya tuh takut gak jelas gitu. Takutnya kenapa sih gitu loh. Jadi kayak aduh gimana kalau malam ini aku mati gitu loh. Ada pikiran-pikiran negatif. Sepertinya gitu lah. Itu sampai dibawa ke psikiater ya? Oh enggak sampai. Oh enggak sampai ke psikiater. Enggak sampai. Tuhan tuh baik maksudnya gak sampai pada tahap itu. Jadi saya udah sama Tuhan tuh kayak dibimbing pelan-pelan dibuka. Kayak puzzle gitu ya. Puzzlenya tuh dibuka satu-satu. Pelan-pelan bahwa kamu tuh ngalamin ini loh Nen. Kamu tuh ngalamin ini. Tapi dengan caranya Tuhan ya tentunya dipertemukan dengan orang yang sama ngalaminnya. Saling cerita. Saling cerita. Makin berapa-berapa gitu. Iya. Terus Tuhan juga bicara lewat lagu-lagu rohani mungkin. Atau juga ada kotbah yang kok sama ya? Kayak gitu. Itu Tuhan tuh baik banget. Memang saya ketemu sih sama teman-teman atau yang juga ngalamin ini dan ke psikiater. Tapi untungnya loh. Enggak. Saya gak sampai ke tahap itu. Jadi lingkungan tuh sangat mendukung saya untuk sembuh gitu. Padahal itu bisa dibilang lama ya Bu ya? 6 bulan kalau sebulan hari? Ada yang lebih loh. Ada yang bisa sampai tahunan. Tahunan. Yes. Dan dalam 6 bulan itu jadi yaudah proses pelan-pelan nanti Tuhan ketemuin sama orang yang tepat dan lain sebagainya. Betul. Dan pastinya dukungan suami ya Bu ya? Iya. Dengan kasih itu. Kasihnya suami. Gimana Bu suami waktu itu? Ya sebetulnya dia marah. Dia bilang ya kayak orang tua juga ya. Kamu jangan begitu. Gak ada tuh apa namanya di garis keturunan kita yang sakit jiwa. Oh saya sampai kaget ya. Sakit jiwa? Maksudnya saya sakit jiwa gitu. Ya saya kepikiran juga dan itu membuat saya makin down ya. Makin mempertanyakan diri. Masa sih saya itu lebay banget ambai ya gitu ya. Tapi kan yang ngerasain saya. Betul. Gitu. Dan ternyata bukan itu istilahnya. Betul. Saya merasa waktu itu sampai malu kok pada saat itu kan ketika saya udah mulai pulih pun dengan bantuan Tuhan ya dengan sirman-nya dengan doa-doa dari keluarga, dari suami, dari orang tua. Saya gak cerita siapa-siapa loh Kak Yelly. Kenapa? Malu. Malu saya pikir ini saya sendiri ini yang ngalamin. Saya gak tau kalau ternyata di luar sana banyak yang ngalamin. Iya betul. Tapi iya sih bu bisa cukup relate ya mungkin. Mungkin gak sepenuhnya relate karena belum pernah mengalami itu. Cuman aku kan dulu juga ada cuman ke eating disorder. Cuman intinya tuh bukan anxiety ya. Aku eating disorder. Cuman paham sih rasanya kalau misalnya orang tuh gak bisa relate sama apa yang kita rasakan. Tapi padahal kita sendiri pun sebenarnya gak mau seperti itu ya bu. Iya betul. Tapi rasanya tuh perang sendiri aja kayak ada dua orang. Kayak gak ada ngerti kita. Iya 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 bu. Dan jadi ada sebenarnya kayak ada yang menguasai diri kita juga untuk seperti itu. Iya. Tapi Tuhan baik banget ya jadi. Dia akhirnya mengertemukan sama orang-orang yang ngalamin sama dan saya baru tau itu yang namanya panic attack. Panning attack. Dan pelan-pelan disitulah ya. Titik baliknya jadi dari mulai secara apa ya. Oh titik baliknya. Ya titik balik. Titik baliknya itu sebenarnya pada saat saya kan mengalami hal itu ya berulang-ulang serangan begini-begini. Tapi suami langsung dia begitu sabar lalu dia mendoakan saya. Dia mengajak saya baca Alkitab disitu saya mau tenang tuh. Karena baca Alkitab. Iya jadi kayak pengalihan tadinya kan saya nyubit-nyubit gitu ya. Nyubit-nyubit yang kena kar gini. Terus begitu saya mencoba untuk. Saya kan kayaknya udah pasrah ya. Orang tua gak ngerti. Suami bingung sama keadaan saya. Adik saya aja yang psikolog gak bisa mendiagnosa saya. Karena saya udah pasrah. Saya bilang sama Tuhan saya pasrah. Saya gak tau deh. Gimana? Tolong dong. Ya seperti ada soal maksudnya ada yang mengingatkan kamu balik ke Tuhan deh. Kamu doa deh. Kamu minta. Ya udahlah. Tuh nothing tulus. Gak ada lagi yang bisa dilakuin ya. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya dengar Alkitab. Saya juga dengar lagu-lagu rohani. Eh kok tenang ya? Tenang ya tapi gak drastis ya. Begitu serangan besoknya. Saya coba lagi nih. Rumus itu. Jurus itu. Bisa. Makin tenang. Makin tenang. Jadi serangannya datang saya tau cara yang ngatasin. Doa. Nanti suami ngajak doa. Seperti itu. Ibu. Kalau misalnya tadi kan dari suami seperti itu ya. Waktu itu juga keadaan anak kan masih kecil. Anak ibu waktu itu responnya seperti apa melihat ibu? Saya tuh beruntungnya gini loh kak Yelly. Jadi. Saya tuh tinggal sama orang tua. Saya tinggal sama adik saya. Jadi ketika saya lagi sakit dalam tanda kutip. Mereka gak kehilangan kasih orang. Apa kasih orang-orang yang mengasih. Jadi mereka gak nyadar nih. Kalau saya begitu. Jadi dari orang tua juga memberikan kasih sayang ke anak ya. Untung mungkin yang ngertiin mamahnya lagi sakit. Iya mamahnya lagi sakit. Betul. Betul. Oke oke. Dan waktu itu. Ibu mungkin merasa gak dipahami ya. Iya betul. Merasa sendiri. Sendiri. Alone. Dan di saat itu justru. Tuhan. Tuhan berbicara dengan caranya. Menunjukkan dirinya. Jadi Tuhan yang mengulurkan tangannya. Dan itu tuh aduh mujijat banget deh. Maksudnya orang lain tau. Dengan misalnya kesikiater atau apa. Saya ditunjukkan dengan caranya dia. Yang luar biasa banget gitu. Sehingga saya bisa merasakan kasihnya. Dia mau menyapa saya. Tapi melalui itu gitu. Caranya gimana bu? Iya itu tadi. Jadi dengan doa. Dengan doa. Dia ngingetin saya ini loh. Coba kamu mengandalkan saya deh. Selama ini kan kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu kan mungkin juga terlalu banyak menyimpan kebencian. Kamu terlalu banyak menyimpan kesalahan orang. Di reveal satu-satu. Itu seperti movie ya. Yang terbuka yang kayak. Coba deh kamu ingat kamu pernah menyakiti siapa. Kamu pernah disakiti siapa. Kamu minta maaf. Minta maaf sama siapa Tuhan. Itu kejadiannya pada saat saya nyetir. Jadi ketika saya udah mulai pulih. Saya udah mulai bisa bawa mobil. Tapi jaraknya deket-deket Kak Yeli. Baru sini sekolah balik lagi. Itu udah amazing banget. Udah top banget ya. Peningkatan banget. Peningkatan banget. Biasanya saya gak bisa. Lalu udah mulai berangsur-angsur pulih. Di tengah jalan itu kayak ada diingatkan. Kamu mengampuni deh. Saya gak punya musuh. Ini kayak perbicaraan dalam hati ya. Iya. Terus seperti ada flashback. Ada wajahnya bos saya. Ada wajahnya guru saya. Teman saya. Orang tua yang mungkin lagi marah pada saat itu ya. Terus ada tempat. Kamu mengampuni. Kamu juga inget. Kamu dulu nyakiti siapa. Kamu harus minta maaf. Ibu lakukan akhirnya. Di situ saya sambil nyetir nangis. Ya ampun Tuhan baik banget. Itu rupanya. Selama ini. Penyebabnya akarnya. Jadi di satu-satu dibuka. Tapi pelan-pelan. Jadi di situ terjadi pembaruan ya. Kayak gitu. Itu kenapa Tuhan tuh bilang untuk kita mengampuni musuh tuh kayak itu ya Bu. Iya. Saya baru tau. Gak mudah. Cuman ya itu kenapa kita butuh bantuan Tuhan untuk mengampuni sesama itu ya. Maksudnya dengan kita pada ya Kak Ily. Kamu mengampuni berapa kali? 70 kali 7. Ternyata buat kebaikan kita. Betul. Betul. Dan tadi kalau misalnya dibilang. Peran orang-orang sekitar itu juga ada peran komunitas ya. Yang membantu Ibu. Banget. Itu gimana Ibu? Bisa diceritain gak mereka membantu Ibu? Ya memang mereka tidak mengerti kan ya. Mereka gak ngerti apa yang saya rasakan. Tapi saya salutnya sama mereka tuh. Mereka mau menaruh kesabaran ya. Terhadap apa yang saya alami. Dan mereka ikut aja. Jadi saya mau doa dong. Mesbah doa dia. Mereka mau ikutin. Seperti itu. Jadi mereka support. Untuk kesembuhan saya support. Walaupun mereka gak mengerti secara sepenuhnya apa yang saya alami. Tapi ada support system ya. Rupanya support system itu yang membuat saya pulihnya cepat ya. 6 bulan bagi Kak Ily itu lama ya. Tapi gak sih gue selanjutnya di putih. Teman saya tuh sampe bertahun-tahun ya. Betul-betul. Itu gak sembuh-sembuh. Karena serum dinginnya juga gak. Cuma saya ngebayangin kalau tadi ngeliat keringat dingin setiap hari itu. Oh itu menyeksa banget. 6 bulan tuh kan walaupun saya juga disordernya cukup lama gitu. Cuma ngebayangin 6 bulan tuh dengan setiap hari bener-bener yang keringat dingin dan lain sebagainya. Itu kayaknya jadi lama gitu ya untuk ibu yang menjalannya kan. Bahkan di pesawat aja saya mau lari keluar. Misalnya karena itu begitu di tempat sempit ya. Kalau panik attack tuh begitu kan. Kalau di anxiety disorder. Begitu di tempat sempit kita udah gak bisa nafas. Mengap. Jadi udah buka, 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 buka. Tadinya mau gitu. Untung aja ditahan sama suami saya. Kalau enggak udah terjun bebas dari pesawat. Iya, betul-betul. Jadi memang anxiety disorder itu gak main-main ya, bu, ya? Iya, kadang orang kalau gak ngerasain ya nganggepnya itu aneh mungkin. Iya, iya. Dan mungkin ada, mungkin aku percaya sih di sekarang juga lagi apa ya, lagi pandemi. Iya, lagi pandemi. Terus lagi banyak orang juga yang stress kan sebenarnya karena ini banyak yang anxiety disorder juga, panic attack. Itu mungkin ibu ada. Pemicunya beda-beda sih. Iya, dan pemicunya beda-beda. Karena kalau ibu sendiri kan karena tadi banyak kebencian ya. Banyak ke, apa, nyimpen dendam dan lain sebagainya. Mungkin ada tips gak, bu, untuk yang mungkin sedang mengalami hal-hal yang udah pernah ibu rasakan juga untuk apa yang harus dilakukan. Iya, balik lagi ke firman Tuhan. Andalkan dia lebih dengerin firman Tuhan daripada perasaan. Daripada kata hati ya. Kalau firman Tuhan bilang, lo ngampunin misalnya itu akar permasalahannya itu ya lo lakuin aja gitu. Kita lakuin. Kalau mungkin Tuhan bilang, serahkan kuatirmu kepada Tuhan, yaudah lakuin aja. Karena emang ya itu yang benar, kebenarannya itu. Kalau perasaan kita bisa berubah-berubah ya. Iya, betul. Dan ya itu tadi ya perasaan manusia itu tadi. Kita mau gak dengerin, lebih dengerin iblis apa perkataan Tuhan. Iblis bilang, kan iblis kan pencuri pembunuh dan pembinasakan. Dia mau kita hancur juanya. Dengan apa ya, dengan kebencian itu tadi. Dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan hal-hal negatif. Mungkin pemicu, panic attack gak cuma itu ya. Tapi salah satu yang saya rasakan kan itu. Dia bisa curi dari banyak hal. Dan itu bisa dipatahkan ya, senjatanya apa ya? Firman Tuhan. Dan tentu orang-orang sekitar ya Bu ya. Yang support, jangan takut untuk minta bantuan ya Bu ya. Mungkin Ibu ngerasa malu kan awalnya. Tapi itu rugi justru ya. Rugi, tapi Tuhan baik ya. Maksudnya disingkapkan. Singkapkan, oh ini lu gak sendiri kok, Nen banyak loh. Yang kayak gini gitu loh. Bahkan ya hamba Tuhan juga ngalamin. Setiap orang punya seragalnya masing-masing. Jadi buat yang saudara juga mungkin yang ada di rumah ya Bu ya. Yang sedang merasakan hal-hal yang serupa. Jangan takut untuk minta bantuan. Iya, betul. Karena kita juga butuh orang sekitar ya. Untuk membantu kita. Dan yang pasti dengan firman Tuhan. Itu yang akan membantu pemulihan juga. Dan terima kasih ya Bu ya. Udah cerita banyak banget. Sama-sama kayak hari ini. Aku senang ngedenger apa ya. Kayak ini juga sesuatu yang baru sih. Mungkin selama ini aku udah sering denger. Cerita-cerita tentang anxiety disorder. Atau panic attack. Tapi gak pernah yang bener-bener sedetail ini bisa langsung. Ngedenger dari sumbernya gitu. Jadi ya. Dan sekarang Ibu udah bener-bener. Pulih, sembuh. Saya rasa semuanya berproses. Jadi dalam arti Tuhan taruh. Taruh itu supaya kita tetap menjaga hati. Jadi kalau mulai begini lagi. Saya mulai refleksi diri. Ada apa nih. Oh. Lu pasti hatinya lagi ini-ini. Gak dijaga nih. Itu bener-bener. Jadi saya mau selalu ngandelin Tuhan. Saya mau selalu abai jalan sama Tuhan. Supaya tetap terkontrol lah. Tuhan kan gak banyak ada duri dalam daging ya. Supaya orang tetap rendah hati ya. Tetap berpogang. Tetap ngandelin Tuhan. Gak kekuatan suci. Keren, keren. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Udah hadir di Solusi. Dan percaya pasti cerita Ibu akan memberkati banyak orang. Amin. Amin. Udah hadir di Solusi. Terima kasih. Terkadang, di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti. Dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda. 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Saudara, aku terima kasih karena Anda telah menyaksikan tayangan solusi di episode kali ini. Saya percaya bahwa hal-hal baik akan saudara terima hari ini. Dan jika Anda juga membutuhkan dukungan doa, Anda bisa menghubungi tim layanan doa kami, sahabat 24. Karena tim layanan doa kami ini bukan 24 jam setiap hari dan siap untuk mendoakan permasalahan saudara. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi jawaban.com, itu website official kami. Di mana di jawaban.com ini terdapat banyak sekali artikel yang menarik. Juga ada ayat-ayat penguat, firman Tuhan yang pasti akan memberkati saudara untuk terus dapat berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan saya Yelifania, saya mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya.